Sampai syekh Muhammad Hashim al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala, pendiri NU, itu beliau punya buku judulnya At-Tambihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil-Mungkarat Artinya peringatan-peringatan yang wajib terhadap siapa yang merayakan maulid dengan kemungkaran. Maka beliau terangkan apa saja kemungkaran-kemungkaran itu yang tidak boleh di situ. Bercampur baur laki-laki perempuan. Bercampur baur laki-laki perempuan. Ini beliau ingkari. Jelas ya? Kemudian disertai dengan musik di dalamnya, joget-joget. Ini kemungkaran-kemungkaran disepakati oleh ulama, tidak diperbolehkan. Apalagi kalau di dalamnya terdapat dari kesyirikan-kesyirikan, keyakinan-keyakinan yang batil. Misalnya meyakini bahwa Nabi SAW hadir pada saat maulid tersebut. Itu ada yang meyakini seperti itu. Sampai ada sebagian ulama yang berkata tentang kelompok Tijani. Kelompok Tijani ini, Masya Allah selalu mereka berkata bahwa Nabi itu hadir bersama kita. Jadi ada yang berkata, Masya Allah repot sekali Nabi dari kota Medina datang ke Maroko untuk hadir bersama kalian. Betapa jauh perjalanan Nabi itu hadir bersama kalian. Baik. Jadi ini keyakinan-keyakinan batil yang seperti ini, ini jelas. Tidak diperbolehkan. Adalah kemungkaran. Iya. Kalau dalam maulid misalnya dibacakan Qasid al-Burda, ini dari kemungkaran. Dalam Qasid al-Burda itu ada syair-syair yang sangat tidak layak sekali. berlebihan terhadap kedudukan Nabi s.a.w. Seperti ucapan, Al-Busiri, Ya akram al-khalqi, Mali man aludhu bihi, Siwaka indahululil hadithil amami. Qasid al-Burda ini dari lantunan syair-syair, bagus ya. Apa namanya? Susunannya. di atas wazan bahrul basit. Ya mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. Bagus ini ya. Tapi maknanya yang di dalamnya ada makna-makna yang berlebihan terhadap Nabi. Seperti Qasid al-Burda ini. Dia berkata kepada dia berkata kepada Nabi, Wahai makhluk yang paling mulia, saya tidak memiliki tempat berlindung selain daripada engkau. Ketika terjadi perkara besar yang menimpa semua orang. Yang seperti ini milik siapa? Milik Nabi atau milik Allah? Milik Allah. Semua orang paham kan? Masa dibaca di acara maulid? Dijadikan. Hal tersebut bagian dari maulid. Nah ini perkara mungkar, semua ulama yang membolehkan maulid pun mengingkari hal yang seperti ini. Baik. Jadi kalau begitu yang dipermasalahkan yang menjadi pembahasan di dalam pembahasan maulid ini itu di sudut yang mana? Jawabannya itu di pembahasan maulid yang lepas dari kemungkaran itu tadi. Lepas dari kemungkaran itu tadi. Maulid yang tidak ada kemungkaran yang seperti itu yang hanya ada di dalamnya berselawat kepada Nabi mengingat dari si roh Nabi kemudian membaca dari kasidah-kasidah yang bagus kemudian memberi makan kepada orang-orang miskin ya ini dari hal-hal yang bagus ini berkumpul sebagai maulid ini yang menjadi letak pembahasan. Itulah terbagi dua ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!